Tentara bayaran Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, meminta pasukan Ukraina keluar dari kota Bahmut, Ukraina. Langkah ini membawa Rusia lebih dekat ke kemenangan pertamanya di kota itu. Dikutip dari tribunews.com, pada minggu 5 Maret, Wagner menghujani artileri pada rute akses terakhir ke Bahmut, Ukraina. Yevgeny Prigozhin mengatakan hampir sepenuhnya kota Bahmut dikepung oleh pasukan Rusia. Dalam serangannya, Wagner Rusia mengempur jembatan di kota Kromov, tepatnya di dekat kota Bahmut. Prigozhin menerangkan unit-unit perusahaan militer swasta Wagner secara praktis mengepung kota tersebut. Semua akses masuk kota sudah dikuasai Wagner, dikatakan hanya ada rute keluar yang tersisa. Atas kondisi ini, Yevgeny Prigozhin meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memerintahkan pasukannya mundur dari kota Bahmut. Hal ini demi menyelamatkan nyawa mereka. Dalam video yang diunggah di Telegram Wagner, terlihat tiga warga sipil Ukraina yang ditangkap. Hal tersebut karena ketiganya berperang, yakni satu pria tua dan dua anak laki-laki yang meminta untuk diizinkan pulang. Ia juga meminta Zelensky untuk mengizinkan anak-anak dan orang tua meninggalkan kota Bahmut. Di sisi lain, pasukan Ukraina tetap bertahan di kota tersebut. Mereka sedang bekerja untuk memperbaiki jalan yang rusak. Mereka mengirim lebih banyak pasukan menuju garis depan. Hal itu sebagai tanda, Ukraina belum siap untuk menyerahkan kota Bahmut kepada Rusia. Komandan pasukan darat Ukraina Alexander Sirizky mengunjungi Bahmut pada Jumat lalu. Ia memberikan pengarahan dengan komandan setempat tentang cara meningkatkan kapasitas pertahanan pasukan garis depan. Di sebelah barat Bahmut, pasukan Ukraina sedang menggali parit baru untuk posisi bertahan. Komandan unit drone Ukraina yang aktif di Bahmut, Robert Brogdy, mengatakan unitnya telah diperintahkan oleh militer Rusia untuk segera mundur. Ia mengatakan pasukan telah berjuang di sana selama 110 hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!